Rapat paripurna istimewa ini dalam rangka penyampaian nota pengantar kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas plafon anggaran sementara atau KUPA-PPAS tahun 2017 Selain agenda tersebut juga dilakukan penyampaian nota pengantaran perdausulan DPRD tentang hak keuangan dan administratif DPRD Kabupaten Batanghari Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Muhammad Mahdan dan dihadiri oleh Bupati Batanghari Syahir Syah S.Y. Bupati Batanghari Syahir Syah pada kesempatan itu menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 mengamanahkan pemerintah daerah untuk merumuskan perencanaan pembangunan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan Salah satu prinsip dasar dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu harus dilakukan bersama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing termasuk diantaranya dalam hal merencanakan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 Sementara itu Abud Syantoni selaku perwakilan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Batanghari mengatakan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah Purwadi Firdaus, Cek TV melaporkan